selamat menikmati selamat menikmati nah sebelumnya ibu mau tanya dulu nih apa itu ekosistem tundra? nah ibu bantu jelaskan ya ekosistem tundra adalah tempat dimana terjadinya hubungan timbal balik antara wilayah yang didominasi oleh es atau salju dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya ya nah tundra banyak terletak di daerah lingkar kutub utara dan sebagian kecil di kutub selatan ya jadi tundra banyak di benua antartika ya dan artik ya yang memang tempatnya hampir semua salju ya teman-teman ya nah ada pun flora yang sering ditemui pada ekosistem tundra ya yang pertama ada lumut biasanya itu pada umumnya itu lumut kerak jenisnya ya yang kedua gambut ketiga alga keempat apen kelima rus semak-semak ya contohnya seperti semak sali dan semak bantula ya nah ada pun fauna yang sering ditemui pada ekosistem tundra ini ya yang pertama ada bison kutub ada rusak kutub ada pinguin ada singa laut ada rubah ada beruang kutub ada elang ada burung hantu nah hewan-hewan atau tumbuhan yang tadi udah ibu sebutkan itu masih banyak contoh lainnya ya nah kita akan berpindah kepada ekosistem taiga ya ekosistem taiga adalah ekosistem yang berada di hutan ya yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon ya atau yang sejenis seperti konifer pinus cemara dan sebagainya ya taiga itu banyak ditemukan di belahan bumi utara ya seperti di wilayah negara Rusia dan Kanada ya nah ada pun flora yang biasa ditemui pada ekosistem taiga itu yang pertama ada pohon pinus kedua pohon cemara yang ketiga lumut kerak yang keempat adalah tumbuhan konifer ya nah contoh tumbuhan konifer itu ada alder betulak juniper dan sprush ya nah ada pun fauna yang biasa ditemui pada ekosistem taiga ya ada burung hitam atau grizzly ada tupai ada gagak hitam ada kelinci kutub atau snowshoe ada kucing salju ada burung-burung yang berimigrasi ya contohnya itu burung tarmigan atau burung gambert atau burung artik dan burung grey jay atau burung kanada jay ya rusak kutub dan serigala ya nah dari sini ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang ibu berikan ya jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi ibu ya nah seperti biasa teman-teman pesan ibu karena kita masih di wabah virus corona ini masih pandemi teman-teman tetap di rumah saja ya nak di rumah saja ditahan walaupun sudah bosan ya demi kebaikan kita bersama ya jangan lupa teman-teman berdoa sama Allah semoga segera mengangkat wabah virus corona ini ya biar kita bisa berkumpul kembali sekolah kembali dapat beraktifitas seperti dulu ya nah teman-teman pastikan di rumah saja mandinya sehari dua kali makan-makanan yang bergizi olahraga dan mainnya di rumah saja jika teman-teman terpaksa keluar rumah pun pastikan menggunakan masker face shield dan membawa hand sanitizer ya oke ibu akhiri dengan kafaratul majlis ya subhanakallahumma wabihandik ashadu allailaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati